selanjutnya kita akan membahas mengenai patofisiologi dari asam uran atau bagaimana terjadinya asam uran asam uran itu dipengaruhi dari diet atau pelamakan yang tinggi purin kita lihat makanan yang tinggi purin itu seperti daging merah organ dari daging, ikan kaleng, otak, hati, jantung, ginjal, kadu daging, bebek, kerang kan seafood, hati babi, hati ayam, jantung ayam ini yang tinggi yang harus kita hindari jadi lebih banyak dihewani jadi bisa dari kebanyakan itu yang tinggi itu dari daging merah, seafood kalau kacang itu tidak semua kacang nanti kita akan bahas yang tinggi apa saja jadi ketika kita mengkonsumsi terlalu banyak ini pembudara akan terjadi peningkatan dari kadar dari asam uran kalau pada laki-laki kan lebih dari 7 kalau wanita lebih dari 6 kemudian kalau kebanyakan dia bisa menjadi kristal dan menumpuk di sendi-sendi sendi jari kaki, lutut, sendi tangan, pergelangan tangan kalau lama-kelamaan akan membentuk topi atau topus seperti ini bengkaknya jadi dari makanan yang tinggi purin akan menjadi hiposantin, kemudian santin, kemudian menjadi asam uran kemudian lama-kelamaan akan menjadi kristalisasi kemudian akan divagocytosis atau dimakan oleh sedara putih kemudian terjadi perusakan atau keradangan sehingga akan terjadi bengkak, nyeri sama kemerahan jadi konsep patogenesis atrisis gout atau asam uran adalah percepatan dari reaksi peradangan jadi kena reaksi peradangan endapan kristal na uran pada cairan yang hiperurisemia akan divagocytosis kristal oleh lekosid dengan peningkatan produksi laktat meningkatkan metabolik aktiviti dan menurunkan pH lokal selanjutnya, kristalisasi na uran karena penurunan dari pH sehingga terjadi kristal seperti ini jadi kristalnya akan menumpuk di sendi-sendi kristal ini akan menumpuk di sendi ini dan terjadi peradangan tanda-tanda peradangan bengkak, merah, nyeri ini pato fisiologi gout yang lebih detail jadi karena produksinya berlebih karena pola konsumsi purun yang tinggi kemudian bisa juga karena ginjal yang tidak bisa mengeluarkan sehingga terjadi monosodium urat kristal jadi terjadi kristal ini kemudian akan membentuk gold flare dan membentuk topus topusnya bisa di sendi-sendi jari bisa juga terjadi di ginjal sehingga batu urat di ginjal makanan apa saja yang tinggi purin kadang-kadang kalau kita periksa atau konsultasi ke tenaga kesehatan hindari makan sayur kacang-kacangan karena banyak asam urat apakah betul? kita akan buktikan kita lihat makanan yang mengandung kadar purin tinggi seperti otak, hati, jantung, ginjal, kadu daging, bebek ikan kaleng, dan kerang ini yang benar-benar tinggi jadi dalam 100 gram kadar purinnya itu ada 100 jadi di atas 100 ini ya sampai 1000 mg purin ini seperti ikan kaleng herring hand kaleng ikan kaleng ginjal dari babi hati dari babi salmon chicken ini yang tinggi jadi yang benar-benar kita harus hindari kalau kita sudah menderita asam urat atau kalau kita cek asam uratnya tinggi kemudian kelompok yang dibatasi artinya dalam 100 gram ada 9 sampai 100 mg daging sapi ikan, ayam kacang kering kita lihat kacang apa yang tinggi tidak semua kacang sayur cuma hanya beberapa jenis saja bayam, daun singkong biji melinjo sama kangkung kemudian kandungan purin yang rendah itu yang dapat dimakan seperti nasi, ubi, singkong, jagung, roti, mie, bihun tepung, beras, puding, sayuran, dan buah ini yang cukup tinggi yang dibatasi ini banyaknya di hewani udang, tuna chicken pork, fish kemudian ini yang moderate yang dibawah 100 ini kacang yang agak tinggi kita lihat plantel ini juga cuma 74 red bean juga cuma 55 jadi ini tidak tinggi kemudian yang rendah itu seperti biji bunga matahari fleksit pinat ini kacang tanah juga tidak tinggi almond, walnut juga tidak tinggi jadi kebanyakan sayur dan buah adalah antara 10 sampai 49 jadi kita bisa enjoy untuk memakannya kemudian pada tempe apakah mengandung asam urat ternyata pemelitian dari tesis di Sudirman oleh Prof. Dr. Dr. Asniati bahwa setelah kedalai di fermentasi menjadi tempe kemudian kandungan purin dalam tempe senyawanya akan menjadi senyawa lain sehingga konsumsi tempe tidak meningkatkan kadar asam urat dalam daerah manusia ini penelitian hubungan vegetarian diet dengan risiko gold prospek co-hop study jadi diikuti 4.900 sekian partisipan diikuti dari tahun 2005 sampai 2014 ternyata hasil penelitian adalah vegetarian also experiment lower risk jadi pada vegetarian itu resikonya rendah untuk terkena asam urat jadi kesimpulannya vegetarian berhubungan dengan penurunan dari risiko asam urat jadi strategi diet untuk mencegah dan pengelolaan asam urat dapat menggunakan pola makan abadi yang sehat kemudian penelitian hubungan asam urat dengan pen-based nutrition pola makan berbasis nabati bahwa untuk mencegah sama terapi adalah dengan pola makan diet rendah purin pola makan seperti biji-bijian utuh legumes buah dan sayur ada pola makan yang sehat ada berapa makanan yang mungkin meningkatkan asam urat kemudian ada beberapa pedoman untuk menghindari high purin pada jadi makanan yang tinggi purin pada sayur-sayuran ternyata pada penelitian ini bahwa tingginya protein pada sayur-sayuran berbeda dengan tingginya purin pada hewani jadi so no appearance association jadi tidak ada hubungannya dengan peningkatan asam urat atau goat deployment tapi lebih ke negative association with goat deployment risk jadi risikonya negatif walaupun misalnya ada seperti bayam kangkung singkong emping melinjol pada sayurannya agak tinggi tapi dari penelitian ini tidak meningkatkan asam urat berbeda dengan pada yang pola makan hewani penelitian nutrin 2019 asam urat dan preembes nutrition bahwa sayuran yang tinggi purin berbeda dengan makanan tinggi purin yang berasal dari hewani tidak menunjukkan hubungan yang jelas dengan hyperurisimia atau perkembangan asam urat melainkan hubungan negatif pada risiko pengembang asam urat penelitian ini membandingkan konsentrasi asam urat pada vegetarian dan non vegetarian secara konsisten menunjukkan konsentrasi serum asam urat lebih rendah pada vegetarian kemudian penelitian Singapore China Health Study Atletis Rheumatology bahwa unggas dan ikan meningkatkan risiko asam urat penelitian ini menilai pola makan dari 63 ribu sekian dari Singapore China Health Study mereka yang mengkonsumsi unggas ikan memiliki risiko tertinggi sementara mereka yang mengkonsumsi kedele dan kacang-kacangan memiliki risiko terendah kemudian dampak dari penyakit asam urat ini bisa mengakibatkan gagal ginjal bisa kena kerusakan sendi karena penumpukan dari kristal ini bisa juga akan menyebabkan dampak penyakit jantung koroner bisa juga gangguan asidosis metabolik atau peningkatan asam urat dalam darah menjadi gangguan kesimbang asam basah menyebabkan berbagai manifestasi klinis sebagai gagal ginjal penyakit tulang dan penuh kesedaran shock bagaimana tata laksana gizi jadi rekomendasi diet untuk penyakit asam urat adalah yang dihindari adalah makanan yang tinggi purin seperti jeruan hati ginjal daging sapi domba babi makanan yang tinggi purin sardin selfish lobster tiram kerang udang kepiting kemudian ternyata makanan yang berpemanis atau tinggi gula yang tinggi fructosa juga meningkatkan dari penyakit gaud ini kita lihat protein nabati bersifat protektif kemungkinan karena efeknya basah ini yang tadi dijelaskan makanan yang tinggi gaud sama ya ikan kaleng kidney mackerel herring heart gaud misfit potri meat jadi ini banyaknya dihewani ini sayur-sayuran berbuahan yang bisa dimakan banyaknya dinamati pencegahan menjaga berat badan menghindari asupan tinggi purin kemudian menjaga hidrasi jadi minum air jumlah yang cukup kegemukan merupakan faktor besar penyebab nyosd jadi kita harus menjaga berat badan ideal jadi pada gaud itu adalah penyebab reumatik yang disebabkan karena pengendapan kristal penyebabnya bisa karena obesitas di tinggi purin konsumsi alkohol penggunaan diuritik genetik usia jiskelamin dan gaya hidup serta aktivitas fisik yang berperan dalam peningkatan gaud untuk tata laksana lebih banyak pola makan menabati hindari hewan kemudian mempertahankan berat badan berhenti merokok olahraga minum air yang cukup terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati